Intro Kita lihat bagaimana disitu ada bukit disebut bukit rumat para pemanah dimana Nabi SAW menugaskan beberapa sahabat untuk memantau musuh masukan tersebut terdiri daripada ahli memanah yang mereka stand by di tempat tersebut untuk memantau musuh dan tidak diperintahkan oleh Nabi untuk turun dari bukit tersebut ternyata ketika melihat situasi kaum muslimin lebih unggul dalam peperangan itu maka mereka turun dari bukit itu sehingga akhirnya terjadi serangan balik yang pada akhirnya banyak dari kalangan sahabat yang terbunuh para ulama khususnya kalangan ahli sejarah seperti Said Ramadan Al-Buti dalam Figi Sirohan Nabawiyah menyatakan bahwa hikmah daripada kejadian itu bahwasannya setiap apa yang kita dapatkan perintah dari Nabi Muhammad SAW kemudian kita melanggarnya maka konsepensinya adalah kehancuran dan kegagalan simulasi itu terjadi di peristiwa Perang Uhud maka oleh sebab itu kita sebagai seorang muslim harus mengambil pelajaran mengambil durus bahwa sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kita harus tunaikan dengan baik dan jangan pernah melanggar perintahnya karena hal itu akan menyebabkan kita binasa dan mengalami kegagalan baik di dunia maupun di akhirat inilah hikmah yang sampai sekarang kita saksikan saksi bisu daripada peristiwa Gazbatul Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah mudah-mudahan kita semua bisa mengambil setiap pelajaran dan kita terapkan dalam hidup kita sehingga menjadi manusia-manusia yang baik yang bertagwa kepada Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati